Pemerintah Kota Denpasar beserta jajarannya menggelar apel peringatan hari ulang tahun atau HUD Kota Denpasar yang ke-236 tahun di lapangan Lumintang Denpasar pada Senin 26 Februari 2024. Usai apel dilaksanakan, Wali Kota Denpasar Igus Tinggurah Jaya Negara berharap mampu mengwujudkan komitmen Kota Denpasar sebagai kota yang toleran dan bijaksana, menghadapi heterogenitas dan perbedaan warganya yang tertuang dalam tema peringatan HUD 236 Kota Denpasar. Memperingati hari ulang tahun Kota Denpasar yang ke-236 pemerintah Kota Denpasar beserta jajarannya menggelar apel upacara bendera di lapangan Lumintang Denpasar pada Senin 26 Februari 2024. Dalam apel tersebut, hadir Wali Kota Denpasar Igus Tinggurah Jaya Negara yang sekaligus menjadi inspektur upacara serta turut ditemani oleh sang wakil IKD Agus Wibawo. Meski sempat digulur hujan, semangat seluruh peserta dan tamu undangan tak surut dalam menternyati HUD Kota Denpasar tahun ini yang bertemakan Aji Binaya menuju Denpasar Maju. Usai apel digelar, Wali Kota Denpasar Igus Tinggurah Jaya Negara mengatakan, tema peringatan Kota Denpasar kali ini diambil dari makna Aji Binaya yang jika digabungkan memiliki arti bagaimana kita mulia atau bijaksana dalam menyikapi perbedaan di tengah kota yang sangat heterogen seperti Kota Denpasar. Jaya Negara berharap mampu memwujudkan komitmen Kota Denpasar sebagai kota yang toleran dan bijaksana, menghadapi heterogenitas dan perbedaan warganya. Sebenarnya kita ingin memperdegas semangat kuasa Dewa Bukum Bangang itu bahwa kita semua bersedari. Kalau Aji Binaya itu artinya Aji itu kebijaksanaan, Bina itu perbedaan. Bagaimana kita mulia kebijaksanaan yang kami berbeda? Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Armi Wibawa menambahkan, pemerintah Kota Denpasar bertekad untuk mempercepat program-program Pemkot Denpasar dalam melayani seluruh warga Kota Denpasar sesuai dengan visi dan misi dan semangat wasudewa Kutumbakam. Kaitan dengan di tengah-tengah heterogenitas dari kultur masyarakat Kota Denpasar, kami akan selalu hadir dengan setia dan ulus untuk melayani masyarakat Kota Denpasar dengan semangat yang disampaikan tadi oleh Bapak Wali. Kemudian program-program Pemkot yang kami tuangkan itu pasti akan mengacu kepada visi-visi yang sedang kami tuangkan. Cuman masalahnya adalah ada hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama bahwa se-yoganya visi-visi kami lima tahun yang akan kita lakukan, tetapi karena ada amanat undang-undang yang mengharuskan tiga setengah tahun kami harus mampu menyelesaikan visi-visi kami. Bila kami lakukan percepatan-percepatan, dalam artian nanti banyak hal dan program yang harus kami tuangkan dalam waktu percepatan ini. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, dua pemimpin Kota Denpasar tersebut tidak menampik bahwa masih ada sejumlah tantangan dalam membangun Kota Denpasar menuju kota yang maju. Tantangan tersebut diantaranya adalah masalah sampah, kabel-kabel listrik, dan telekomunikasi di perkotaan yang masih sembrawut, hingga pelayanan penyediaan air minum yang lebih optimal.